Pas liat tiket, ternyata aku tuh pulangnya tanggal 4 dari Jakarta Masa aku bisa menetapkan di berlupuknya, Mbas? Terus ada kiriman juga ini dari... Ini ada juga kiriman dari... Dan juga terima kasih untuk... Cuka item sama... Cuka merahnya Selamat pagi dari Bungkulu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Ini jam setengah sebelas pagi Aku udah di jeput sama Jorgi Kita hari ini tujuannya pertama kali Daftar untuk ke dokter kulit Karena aku punya masalah dengan alergi Alerginya itu kalau cuaca panas Jadi bukan cuma di sini, di Belanda juga aku punya masalah yang sama Jadi kalau pakai baju itu gak bisa tangan pendek Kalau lagi mataharinya full Karena ini bentel-bentelnya udah banyak di seluruh badan Aku tuh kalau malam-malam suka ngegaruk Gak sengaja Dan itu mengakibatkan luka Kalau orang yang gak tahu Ngelihat bintik-bintik di badan itu kayak jorok gitu Kayak yang korengan gitu Tadi kebetulan pagi-pagi karena aku pikir tanggal 3 Mau pulang ke Belanda jadi udah siap-siap gitu ya Udah siapin lipat-lipat baju rapi-rapiin Tanggal 1 nanti ke Jakarta Pas liat tiket Ternyata aku tuh pulangnya tanggal 4 Dari Jakarta jam 7 malam Jadi kebayangkan kalau sananya aku tuh Sampai di Jakarta tanggal 1 ujuk-ujuk PCR gitu ya Terus datang ke bandara Padahal hari Senin baru pulang ke Belandanya Padahal aku yang beli tiket Aku yang liat tanggalnya Tapi tetap aja di otak itu tanggal 3 pulangnya Kenapa coba Ya udah berarti sini parkirnya Di motor Bisa aja deh Bisa Loktonya udah lewat gitu Yang petik sakti katanya Aku gitu muter aja Muter? Kejauhan udah disini aja lah Oh udah? Bisa tuh kali ini Jalan dikit gak apa-apa Jadi saksikan vlog aku hari ini kira-kira Aku mau ngapain aja Sama keluarga aku dan juga kebetulan nanti siang Gak bukan di siang Nanti sore aku kumpul-kumpul sama teman-teman aku di Pantai Panjang Jangan lupa follow akun Instagram aku Dan juga untuk yang belum subscribe di Tunggu subscribe-nya Udah sampai ke praktik dokternya Praktik dokternya ini selama koronanya tidak melayani pasien secara langsung Jadi kita dikasih nomor WhatsApp Kita foto peluhannya apa Dan nanti langsung diarahkan ke apotek yang ada di sebelahnya ini Terus tadi pas lewat mau ke dokter ini Aku ngeliat ada mie hayam enak Nanti kita makan dulu disana ya Oh ada cekernya juga mas ya Ada Oh ada cekernya Ada cekernya juga Ada pangsit repusnya mas Bukan ada Boreng juga Boreng ya Aku gak usah pake saus mas ya Udah lama jualan sini? Alhamdulillah udah 5 tahunan Oh 5 tahunan Mas liat ini ayamnya mas Oh ini ayamnya ada cekernya juga nih Bikin sendiri mie nya mas Bikin sendiri Bikin sendiri Bikinnya banyak aku kita 2 sendok Ada cekernya juga Ayam sedihnya Ada kerupuknya Mas aku bisa menetapkan perubuknya mas Terima kasih mas Terima kasih mas Kita makan ya Terima kasih mas 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 Rasanya enak kok Apalagi daging ayamnya Banyak ya 12 ribu tapi isinya banyak ya Lumayan Banyak Kenyang, porsinya porsi kenyang 12 ribu Mungkin banyak yang nanya Kenapa aku tuh suka banget makan mie ayam pinggir jalan Karena yang pertama itu pilihannya adalah Mereka tuh bikin topping ayam itu macam-macam Jadi yang pakai kecap Ada yang bumbunya kuning Jadi makanya aku tuh suka banget Makan mie ayam di pinggiran gitu Terus ya Kalau yang di restoran tuh aku pikir sih Enak juga Tapi aku lebih suka tuh yang kayak gini yang tadi Dibawa pohon terindang makan gitu Dan ternyata kita harus jemput dulu kakak aku Dan Yosi ke rumahnya Karena dia juga mau ikut Tapi kayaknya dia udah lama nunggu Dia udah lama nunggu di rumah Kita pergi dulu ke sana Terus baru kita ke lingkar barat Terus ya bunggu dulu panas Tapi yang pasti aku udah seneng udah dapet obat Dapet salep Tapi aku juga beli yang kapsulnya Oke hari ini mau ngapain Gigi Atau Gigi ikutlah nanti ke sore ke pantai Tanggal 29 kan hari ini kan Tidak mau pohon Tidak mau pohon Jadi Opi keponokan aku itu Apa sih Gigi Caranya Gigi Dia tuh menang lomba Ada festival Jaring gitu Lomba Menciptakan lagu Dari Ribuan peserta Si Opi ini Masuk ke 10 besar Nah ke 10 besar Makanya hari ini Dia harus ke Jakarta Untuk absi Tampil kali ya kan 10 besar kali ya Oh sama grupnya Jadi dia hari ini Dia ke Jakarta pagi-pagi Terima kasih sempat sama aku Karena mau tampil lagi Mudah-mudahan Opi bisa dapet juara satu ya Mohon doanya ya Nanti kita denger berita selanjutnya Dari Opi Jadi Prince hari ini Itu gak ada yang ngasuh Pacarnya Opi Juga sibuk Kuliah Dan segala macem Jadi aku yang Akan curi ke Prince hari ini Kalau ke Prince itu Kayaknya pengen Pengen bawa dia masuk dalam cover Supaya bisa pulang ke landak Lucu banget tau Dari malam itu Bareng sama aku berapa jam Jadi hari ini kita culik dulu ke Prince ya Aduh balik lagi Lagi jemput itu Miss you Apa kabar ya Kamu Kamu yang nunggu kau dari tadi Miss you Tidak Tiga tahun Tiga tahun Pokoknya udah Top Marco Top Marco Top Aku tuh dapet paket Banyak banget Ada kiriman dari Pepe Bunan Di Palembang Dari Palembang Ada kiriman juga Ini dari Reza Inholland Pengirim Riyani Dari Bandung Terus ini ada juga kiriman dari Ikan asin kerupuk Dari Lia Akbar Ya Allah Lia Akbar Terima kasih banyak Dan juga terima kasih Untuk Siapa ini Yang ngirim Dari mana ini Barang diterima Nah itu dia pengirim Yang kita cari dulu Tante titik yang bantu ini Waduh Ini bukan oleh-oleh ini Aku suruh buka toko ini Ada kue Ada kue Itu apa kan Brongis Bawang goreng Masya Allah Banyak banget ya Allah Ini tas masangan Ini bukan ini lagi Ini bukan Bukan ngicip Ini suruh buka toko ini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tehwan ini Tehwan apa ya Tehwan langsung Ini ya Di masak Oh masih dingin Tapi Oh ada kue Ada kuenya Ada kuenya dong Masubah Bukan Ini Bu Nan Bulu lapis ya Bulu lapis Ini suruh buka toko ini Astagfirullahaladzim Ya Allah Banyak banget ya Oleh-olehnya Nastar lagi Nastar lagi Amang stekniknya Kayak tadi Alhamdulillah Banyak sekali Tehwan juga tuh lagi Aduh Kapan makannya ini Ini suruh buka toko ini Oh ini ada adu cukanya Tan Ini mantep Ada adu cukonya Nah tante ini Wengplembang Tan Tan ada adu cukanya lagi San Atau apa lagi Oh ini Ada lagi Oh lapis legit ini Lapis legit Masya Allah Ini Engkak ketan Engkak ketan Lu manis Enak Ini cukup kentalnya Jadi itu Mungkin Sudu air nanti Dijuka air Panas Sudah panas Nah Sudah habis ya Terima kasih banyak Aku tuh bingung ini Gimana coba nih Dikasih sebanyak ini Lututnya kita buka lagi Ini Tapi ini gak ada namanya Terima kasih banyak Liat Sudah kasih Oleh-oleh juga Nih Kita buka dulu Cuma sekarang masalahnya adalah Bagaimana cara saya membawain ke Belanda ini Oh ini kayaknya dibukus sama kopi Supaya gak baukan Oh ya gak baukan Oh Kain 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 di Hesana kali ya Itu kain ponke Dibaca ya om Katanya aku baca dulu Ada kopi Dibaca ya om Aku baca dulu ya Kak Reza Ini ada sedikit oleh-oleh dari Pekanbaru Riau Aku yakin Pasti kakak suka Nanti dibawa ke Belanda Kain Ikan asin Terasi kerupuknya ya kak Nanti aku kecewa Kalau tidak kakak bawa ke Belanda Nanti kainnya dipajang ya kak Di rumah Belanda Biar kakak ingat Terus sama aku Aku titip kain satu Buat kak Tani Pancin ya Salam sayang dari aku Dan adik kanza Sekali lagi Semoga panjang umur Untuk kakak Semakin sukses Dan jangan pernah berubah ya kak Tetap baik sama aku Kalau balas DM aku ya kak Ini nomor Oh ya Aku manjanjiin Nanti lupa Nanti kalau ada duit Aku kirim banyak Aku beliin Kenung sokat yang asli Aduh gak usah Ini juga udah lebih dari cukup Riau terima kasih banyak ya Alhamdulillah udah sampai di Indonesia ya kak Semoga enjoy Salam buat 100 ribu Subscribernya Ini ada oleh sedikit dari Pekanbaru Riau Aku yakin pasti kakak suka Dan ini asli dari sini Terima kasih Ikan asli ya Dan juga adik kanza Ini ada keruput Oh dia ini dia enggak bawa Ikan aslinya Ikan aslinya ini Supaya dikasih itu Nah ini ikan aslinya Ini terasi 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 Ikan asin Ikan asin Ikan asin lagi Oh ada satu lagi kan Oh teri Oh teri Oh teri Cuci tangan dulu kayaknya Karena Bekas kopi Ini dapat dari Teh Riani Bandung Weh Dapat kacang mede Sama kacang tojin Terima kasih Ini Teh Riani dari Bandung Terima kasih udah kirim Kita buka yang berikutnya Weh Oh ini Mbak Liza Mbak Liza Mbak Liza Rambut nenek Mbak Liza Tidak pernah sumpah Hah? Kepengen? Belum pernah? Belum pernah Apa tuh? Rambut nenek Rambut nenek Rambut nenek Rambut nenek Oh iya 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 Mbak Liza Makasih banyak ini Rambut nenek Banyak banget Mbak Liza Penuh cover ini Bukan Yang makan kayak seperti itu Wafet tapi dalemnya manis Iya 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 ada laman ini Mbak Liza makasih sekali lagi Mbak Liza Dan terimakasih juga ini Teteh Udah kirimin aku dari Bandung Ini kacangnya kacang kesukaan aku banget ini Ada kacang mede Ada kacang tojinnya Sekarang kita udah di jalan Menuju ke Danau Gedang Namanya Danau Gedang Danau Gedang tuh artinya Gedang itu besar Aku sendiri belum pernah ke Danau Gedang ini Dan aku perasalan banget Kebetulan Dude hari 2 tahun Jadi Dude akan partner kita Jalan-jalan ke Danau Gedang Kamu udah pernah ke sini deh? Belum pernah Sama aja Sama aja Jadi aku sama Dude hari ini jadi turis Di Ada Dodi Ada Rico Kita hari ini berempat Jadi kita sama-sama ya Kalian juga di rumah Danau Gedang pertama kali Aku juga di Danau Gedang Berapa kali? Aku juga di Danau Gedang Berapa kali? Belum Oh ini lokasi baru Lokasi baru atau dimana sih? Lokasi baru Oh lokasi iya Jalan juga masih susah banget ini Naik-naik kayak gini Tetap ya dimana-mana ya Kalau tempat wisata Makanan kiri kanan Berasa kali dimana Dek? Di Batur Bali Oh Batur Bali Batur Bali Batur Tiga Reb 熱 Jauh Tiga Seperti Besar Tiga 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 Akhir Tiga selamat menikmati 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 selamat menikmati